Jadi sekarang suara mesinnya seperti ini ya agak kasar kalau menurut penulis jadi penulis rencana mau pakai aditif apa dulu enaknya CCU dulu aja ya jadi tadi yang rekam sudah tambahkan 100 ml CCU ya tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis sudah pakai cucuk CCU corn oil sudah pakai minyak jagung merek CCU sebanyak 100 ml yang penulis pakai di oli mesin Repsol DXR3 SI40 kesannya bikin halus ya tapi enggak bener-bener halus masih ada masih ada kasarnya jadi penulis entah ya kenapa kok rasanya kurang kuas dibanding mazolak corn lebih baik mazolak corn dibanding KCO lebih halus KCO dari sisi kenaikan performa penulis nggak merasa ya kalau CCU ini nggak terasa berubah banyak berbeda dengan mazolak canola yang eh sorry mazolak minyak jagung mazolak penulis ngerasakan halusnya ini lebih kemenengah ke atas ya kalau mazolak corn di RPM bawah entah nanti kalau ngebut bagaimana tapi yang jelas kalau RPM rendahnya sendiri nggak dapet manfaat manfaatnya kalau dari apa cenangnya banding dengan KCO KCO itu halus atas bawah RPM atas atau RPM bawah tapi ini tentu untuk motor motor kalau untuk mobil cerita ya bisa beda lagi ah penulis nggak ada kesempatan untuk coba di mobil karena mobil nggak dipakai tiap hari ya jadi entahlah ya nanti kalau ada apa kalau untuk mobil yang lain aja ya yang kasih info yang jelas kalau eh untuk CCU ini halusnya kayaknya bukan DRPM rendah ya tentu eh agak sulit juga untuk top speednya karena oli mesin yang penulis pakai sekarang yang Repsol DXR3 SA40 oli HDU ya oli diesel oli diesel yang disebut untuk cuaca panas olinya termasuk komplit komplit dalam artian aditifnya bisa bikin halus atas bawah jadi RPM dipakai pelan akan makin halus dipakai kencang juga akan makin halus jadi eh iya nanti mungkin agak susah membedakan nanti dilihat ajalah perbedaan dari top speednya gimana penulis kemarin sempat meraih top speed 208 ya eh sorry 208 108 108 top speed itu dicapai karena penulis lepas saluran silek saluran intek luar kecil ini penulis sudah pasang lagi sileknya tapi dengan apa lilitan yang agak renggang jadi hambatannya mestinya lebih sedikit nanti dilihatlah berapa top speednya yang jelas eh sekarang mestinya top speednya agak berkurang ya walaupun entah berkurang berapa tarikan bawah jelas semakin meningkat jadi lebih sekarang soal waktu 0100 yang sama ya mungkin ano ya mungkin dipaskan ya jadi karena apa akselerasi bawah berkurang tapi akselerasi atas nambah jadinya 0100 nya imbang ah nggak nyangka ya motor nmax ini masih ternyata masih bisa bunyi cip-cip ya kalau dipakai ngerem mungkin ano ya mungkin tapi cip-cipnya tentu aja yang van belakang kalau van depan aduh maaf penulis masih belum mahir untuk pakai rem depannya untuk bisa sampai bunyi pan depan cip-cip kalau di nmax ini sulit-sulit-sulit nah balik lagi lah yang jelas ini aditifnya masih ada ya ya tentu penulis pakai campuran cco ini ya karena kemampuan kemampuan Repsol DXR3 SI40 nya sudah berkurang berkurangnya ditandai dengan suara yang sudah mulai kasar ya tentu nggak sekasar waktu pakai BM1 nggak sekasar waktu Eneus molybdenum ya masih belum sampai level itu tapi sudah mulai lah level dimana ketika apa penulis beranggapan wah ini cocok ini untuk coba aditif jadi penulis harapkan bisa nambah halus ya yang jelas ketika pakai pertama itu ya ketika pakai awal kemarin maaf penulis sudah pakai duluan tapi nggak direkam keluar sama istri sama anak oh ternyata silaknya sekarang lebih cocok ya jadi nggak menghambat top speed top speednya masih 108 kayaknya kemarin itu keluar kerasa kan penulis nambahnya langsung ya nggak di drain dulu dikocok dulu nggak tapi penulis tuang langsung 100 ml ya mestinya yang di dalam mesin ini kapasitasnya nggak 100 milik apa nggak 1000 ml lagi tapi 1100 mestinya ya jadi sekarang overdosis olinya over kelebihan olinya tapi awes lah anggap aja aman nambah seratus nambah ya jadi 1100 mesinnya aman lah ya jadi penulis berangkat nyalakan mesin seperti biasa langsung berangkat nggak usah memanasi nggak pernah penulis memanasi mesin karena manasi mesin pun tetap air fuel dilution ya terus katanya memanasi mesin katanya biar nggak fuel dilution ya ternyata nggak penulis ya ternyata selama ini penulis ya kondisi mesinnya sama kayak seperti masih 1000 km yaitu ya tetap fuel dilution ya fuel dilution nggak makin parah tetap wis seperti saat itu vampir oli nggak juga karena penulis sering 1500 olinya ya masih nggak berkurang banyak pernah diukur berapa ya cuma turun kalau nggak 50 maksimal 100 lah nggak banyak jadi ganti oli berdasarkan suara kasar itu sudah cukup membantu selama nggak sampai kasar-kasarnya banget tuh ya terus mau cerita apa tadi makin halusnya ya kemarin itu penulis pakai awal berangkat suaranya kasar terus dalam waktu sepuluh sepuluh meteran sepuluh meteran setelah berangkat langsung mesin mendadak alus nyes gitu langsung jadi senyap jadi emang pakai CCO bisa bikin mesin senyap cuma sayang senyapnya nggak beneran nggak betul-betul senyap sampai hilang suaranya gitu nggak ya nggak kayak ketika pakai KCO enggak ketika pakai enggak kayak ketika pakai apa mana eh 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 mazola canola enggak ketika kayak pakai apa jenung eh eh ya yang lain-lain lah termasuk yang minyak sawit juga Sabrina bimoli gitu mazola corrennya enggak sampai seperti itu tapi ini cukup konsisten ya halusnya ya cukup konsisten sampai sekarang enggak enggak makin parah jadi secara si stabilitinya cukup bagus cuma ya itu enggak sampai licin banget enggak sampai eh apa jenungnya betul-betul senyap-nyap-nyap gitu ya kalau pakai minyak sawit itu senyap tapi begitu ya sekarang sudah separuh perjalanan ya begitu separuh perjalanan sudah agak kasar lagi kalau ini mungkin juga karena terbantu olinya juga yang oke jadi olinya akan penurunan kekentalannya minim dikasih CCO jadi lebih stabil nah ini kayaknya meningkat kestabilan kekentalannya film strengnya lah minim bukan kekentalan film strengnya entah kekentalannya model EO mungkin kekentalannya masih tetap makin enchant tapi secara film streng ini jadi tetap stabil ya ini beda dari ketika sebelumnya nyoba Sabrina ya ketika nyoba Sabrina eh sebelumnya pakai Messeran XA40 terlalu bekas terus penulis pakai iya jadi aluf terus secara kestabilan kekentalan juga oke begitu dicampur dengan Sabrina eh emang ada lebih halus tapi secara kestabilan kekentalan berkurang penulis rasakan kok jadi muncul suara kasar padahal sebelumnya enggak tapi begitu campur Sabrina setelah jalan separuh perjalanan lebih gitu jadi ada kasar-kasarnya jadi kalau ini CCU dicampurkan ke oli Repsol di XR3 XR40 meningkatkan kestabilan kekentalan atau meningkatkan kestabilan film strengnya jadi sampai sekarang suaranya masih halus ya menurut penulis ya namanya suara gini manusia itu sifatnya adaptif ya ini masih asumsi lah sanggupan ya nanti ada bro-pro lain yang silahkan lah ya konfirmasi tapi secara kestabilan kekentalan ini CCU kayaknya lebih baik daripada mazalocoran kayaknya seperti itu kestabilan kekentalan kestabilan kekentalan iya kira-kira yang bermirip KCO lah tapi kalau kestabilan itu butuh dua hari lagi coba ya enggak bisa hari ini aja untuk tahu kestabilan kekentalannya ketahanan kekentalan, sorry keketahanan film strengnya perlu lebih dari sehari tapi ini jelas sudah lebih bagus daripada minyak sawit cuma ya itu tadi alus sih gak bisa full betul-betul alus kalau penulis apa berpikir ya mungkin karena ini aditif sorry bukan aditif kandungan bahan yang oleic acidnya yang omega-6 boleh oleic acidnya kurang jadi di minyak jagung itu yang mayoritas yang lebih besar kandungannya adalah linoleic acid dan kalau yang penulis simpurkan sementara linoleic acid itu kalau di motor efeknya ke RPM rendah dan kalau RPM rendahnya motor itu mungkin gak begitu ngefek di mobil yang efek di mobil itu adalah yang kalau di motor itu bikin alus di RPM tinggi jadi beda-beda ya karena memang mobil bebannya lebih berat horsepowernya lebih tinggi daripada motor dan di RPM rendah ketika pergerakan komponennya pelan itu sangat lebih menuntut daya pelijina jadi untuk mobil kayaknya lebih cocok canola oil untuk sementara penulis berasumsi itu kenapa canola oil karena canola oil mengandung lebih banyak oleic acid jadi kalau untuk mobil menurut penulis kayaknya butuh lebih banyak oleic acid kalau untuk motor kayaknya butuh linoleic acid dan steric acid itu sepertinya cocok untuk mungkin semuanya ya jadi untuk oli yang bagus untuk aditif oli yang bagus itu harus harus ada steric acid steric acid sayangnya enggak disebutkan secara detail di kandungan gizi kandungan nilai gizi jadi kalau kandungan nilai gizi itu yang nyebutkan biasanya ya ada omega 3 nya berapa omega 6 omega 9 gitu ya kalau istilah di kandungan nilai gizi adalah minyak tunggal sorry minyak tidak jenuh tunggal minyak tidak jenuh eh apa jenuhnya satunya jamak yang jamak itu linoleic acid kalau enggak salah yang tunggal itu oleic acid kalau enggak salah salah diombo yang penulis maksud ya oleic acid dan linoleic acid steric acid itu tergantung minyak jenuh tapi minyak jenuh biasanya ya disebut minyak jenuh minyak jenuh itu ada dua minim ya yang biasanya disebutkan utama eh disebutkan eh banyak yang satu itu adalah palmitic acid yang kedua adalah steric acid palmitic acid juga melumasi tapi steric acid yang lebih terutama yang apa yang disebut-sebut sebagai pelumasan aditif pelumasan friction modifier modern itu steric acid nya jadi minyak nah berarti yang eh bagus itu kayaknya sepertiga steric acid eh sepertiga campuran palmitic acid dan steric acid sepertiga nya linoleic acid sepertiga nya oleic acid yang apa seperti itu yang imbang seperti itu adalah merk KCU KCU itu kan campurannya minyak sawit dan minyak jagung minyak sawit itu eh hampir sama antara kandungan kandungan minyak jenuh dengan tidak jenuh dan minyak tidak jenuhnya yang lebih dominan adalah oleic acid sementara itu minyak jagung kandungannya yang minyak jenuhnya sedikit mungkin 30% dan mayoritas adalah linoleic acid campuran minyak sawit dan minyak jagung itu membuat kayak lebih imbang gitu ya tapi ini ya masih asumsi masih asumsi butuh lebih banyak pengujian ini juga penulisnya Pak CCU kan masih baru sekali ini nanti ya harus diuji lagi untuk lebih memastikan apa bener asumsi penulis sekarang yang namanya percobaan kan harus berkali-kali kan berkali-kali untuk mengetahui apa angkanya bener segitu apa konsisten segitu apa kesimpulannya bener kayak gitu dan barusan tadi penulis juga tambahkan sedikit yang minyak apa jenuhnya minyak goreng minyak Sabrina ya Sabrina ditumiskan ke bawang pre ini sekarang pakai campuran ini apa Sabrina minyak goreng Sabrina dan bawang pre sekarang gak overdosis dari tenaga gak tukun tapi penulis juga gak bisa bilang tenaga naik nih tapi cuma bilang mungkin gesekan piston dan silinder lebih minim lebih minimnya tapi itu juga yang bikin efek suara kasarnya juga jadi berkurang dari kan sebelumnya penulis bilang eh cco nya gak bisa bikin betul-betul harus ya nah setelah penulis tambah ini sekitar jalan seribu dua ribu meter satu atau dua kilo suara gesekan piston dan silindernya berkurang berkurang mungkin efek dari campuran minyak goreng dan bawang pre nya jadi sudah mulai muncul tapi penulis gak gak merasakan penambahan tenaga cuma tambah licin aja engine brake dia apalagi ya weh setelahnya ini sampai sekarang ini masih stabil gak jadi makin parah suara musiknya jadi iya sepertinya sih memang cco itu sama stabilnya cuma kalau pingin halus murni lebih menang kco untuk daya tahan sementara ini cco belum tahu apa bisa seawet kco tapi sudah jelas lebih baik daripada mazola coran lebih baik dari mazola canola lebih baik daripada minyak sawit karena penulis pakai kan lumayan kencang ya tadi ya jalan 108 terus habis itu penulis pakai kalem-kalem kayak gini oh iya penulis lupa waktu penulis kemarin sudah mau sampai tujuan suara berisik di bagian depan mesin suara mungkin itu dari noken as atau dari valve-nya atau dari rocker-rollernya dari templernya itu ya itu agak keras nah seperti halnya minyak jagung mazola suara suara kasar tersebut hilang ya jadi yang penulis keluhkan suaranya masih asak-asak itu adalah suara dari gesekan piston dan silinder jadi suara yang dari depannya ini sudah hilang ya mungkin mungkin memang untuk RPM rendahnya itu yang kurang mungkin kurangnya itu karena memang steric acidnya yang kurang jadi karena minyak jagung cco itu murni efek halus yang RPM rendahnya itu kurang untuk gesekan piston dan silinder tapi karena pergerakan noken as dan apa jenisnya rocker-rollernya lebih cepat ya daripada gerakan piston dan silinder menurut penulis kayak gitu jadinya masih tetap halus ya namanya coba-coba tentu ya ingin cari yang ideal untuk sementara pilihan idealnya adalah KCO KCO juga boleh terus eh mazola coren berikutnya berikutnya lagi mazola canola berikutnya baru minyak sawit sementara seperti itu udah begitu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh